Khotbah di Bukit, Lapar dan Haus akan Kebenaran Matius 5 ayat 6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan Masmur 42 ayat 2-3 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yohanes 4 ayat 13-14 Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akanku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya, air yang akanku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Yohanes 6 ayat 35 Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Yohanes 7 ayat 37-39 Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan Wahyu 22 ayat 17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma Terima kasih telah menonton